Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri Saya Syarlah Mufadillah Dengan name 211 420041 Dari PBS Kelas 4D Ingin menjelaskan pendapat saya tentang self-esteem Dan juga ayat Al-Quran Yang maknanya mengandung Suatu pelayanan Self-esteem atau bisa disebut Juga gambaran diri seseorang Atau citra diri dari seseorang Self-esteem bisa digunakan Untuk menggambarkan Bagaimana kepribadian seseorang Pentingnya self-esteem bagi seseorang Yaitu bagaimana Ia bisa bersyukur untuk menghargai Menyayangi dan peduli Terhadap dirinya Sehingga ia tidak membandingkan dirinya Dengan orang lain Dengan self-esteem pun Kita dapat mengetahui Dan menerima kekurangan Atau kelebihan diri sendiri Sehingga bisa menutupi Kekurangan dengan kelebihan Yang kita punya Ketika citra diri kita baik Maka perilaku Pikiran Serta tutur kata pun Akan mencerminkan Hal-hal yang baik Kemudian Munculah kebanggaan yang positif Dan wajar Dari diri kita Dan sebaliknya Ketika diri seseorang Ketika citra diri seseorang Terlalu tinggi Atau merasa dirinya Lebih baik dari orang lain Maka ia telah berbangga Terhadap suatu keburukan Kemudian Ada pun Ayat Al-Quran Yang didalamnya memiliki Makna Tentang suatu pelayanan Yaitu Termaktub dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 159 Yang mana Dijelaskan Bahwa Sikap Rasulullah Yang patut diteladani umatnya Yaitu Bagaimana kita Berperilaku lemah lembut Berinteraksi dengan baik Sesama kita Bertutur kata baik Juga saling memaafkan Dalam surah ini pun dijelaskan Ketika kita bersikap kasar Terhadap orang lain Maka Mereka akan menjauhkan diri Dari kita Mungkin Sekian dari saya Kurang lebihnya memaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh